Neraka, pemirsa beriman. Neraka adalah tempat dimana Allah SWT memasukkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Di neraka mereka akan menjalani siksaan yang mengerikan akibat dari apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Dan mereka akan disiksa oleh panasnya api neraka. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran yang artinya, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Quran Surah Al-Araf ayat 41 Gambaran panasnya api neraka juga dijelaskan dalam firman Allah yang lain yang artinya, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian perakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 19 Selain dua ayat tersebut, tentu masih banyak ayat Al-Quran dan hadis lain yang menceritakan betapa mengerikannya panas api neraka. Namun tahukah anda, bahwa neraka juga membawa rasa dingin, bahkan dinginnya neraka melebihi dinginnya es dan salju yang ada di dunia. Benarkah hal tersebut? Om Mirsa Beriman Hal ini memang sangat mengejutkan, karena seperti yang kita tahu selama ini, bahwa jika kita berbicara tentang neraka, maka yang terbayang di benak kita adalah panas api yang menyala-nyala. Namun ternyata, neraka juga membawa rasa dingin. Di antara yang menunjukkan akan dingin dan neraka, adalah riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Syaid Al-Hudri. Dalam Latayf Al-Marif, halaman 574, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jika hari begitu amat dingin, lalu seorang hamba mengucapkan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah begitu dingin hari ini. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dingin bekunya Jahannam. Allah Ta'ala kemudian berfirman kepada Jahannam, sesungguhnya di antara hambaku, meminta perlindungan padaku dari dingin bekumu, dan aku bersaksi padamu, bahwa aku telah melindungi dari dingin tersebut. Mereka berkata, Apa itu Zamharir Jahannam? Dia menjawab, Itu adalah rumah yang orang kafir dilemparkan di dalamnya, lantas mereka terasing karena saking dinginnya. Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa, yang dimaksud gosok adalah dingin beku dari neraka, dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Sedangkan pada beberapa hadis, dinginnya neraka juga disebut dengan istilah Zamharir, di antaranya adalah seperti yang dijelaskan dalam sakda Rasulullah SAW bahwa, neraka mengadu kepada ropnya seraya berkata, Wahai Tuhanku, sebagianku api saling memakan satu sama lain. Makan neraka diizinkan untuk berhembus dua kali, satu kali pada saat musim dingin, dan satu kali lagi pada saat musim panas. Maka hawa panas yang kamu rasakan merupakan hawa panas dari hembusan api neraka, dan hawa dingin yang kamu rasakan, merupakan hawa dingin dari jam harir atau hawa dingin neraka. Hadis riwayat al-Bukhari 504 dan muslim 977. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, merupakan bukti penjelasan bahwa, di antara bentuk siksa neraka, adalah adanya rasa dingin yang sangat hebat. Olehnya setiap orang akan merasakan kesakitan, dan rasa sakit tersebut, belum pernah dirasakan ketika di dunia. Nah ujudilah. Dengan penjelasan ini, semoga dapat kembali mengingatkan kita, untuk terus bertawakal di jalan Allah SWT, dan semoga Allah SWT, senantiasa menyelamatkan kita, dari siksa api neraka. Amin. Ya Rabbah Alam.